Direktur PPI Adi Prayitno menilai bahwa Demokrat mentok. Hal itu jika mereka akhirnya benar-benar memutuskan dukungan ke Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Pasalnya, Ketum Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY dan Ketum Demokrat AHY mendatangi kediaman Prabowo di Hambalang pada minggu 17 September 2023. Mengapa demikian? Adi menilai Demokrat tidak ada pilihan lagi sejak AHY menyatakan partainya hengkang dari KPP. AHY menyatakan hal itu, Usai Anis Baswedan memilih Ketum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Bacawapresnya. Padahal nama Caimin sebelumnya tak pernah dirancanakan untuk menjadi Bacawapres Anis. Kala itu, AHY lah yang digadang-gadang menjadi Bacawapres Anis. Di sisi lain, Adi bilang hubungan Demokrat dan PDIP masih belum cukup harmonis. Walaupun sebelumnya, AHY pernah menjalin komunikasi dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Ditambah hubungan Ketum PDIP Megawati dan Ketum Demokrat SBY memang renggang sejak Pilpres 2004. Hal ini karena keduanya memang bersaing di Pilpres dan SBY lah yang menjadi pemenangnya. Bahkan Adi mengatakan bahwa PDIP sepertinya tidak berminat untuk berkoalisi dengan Demokrat. Sebelumnya, Ketum Gerindra Prabowo Subianto menggelar rapat Koalisi Indonesia Maju pada hari Minggu kemarin. Ketum Panzul Has menyebut bahwa rapat itu digelar untuk membahas bergabungnya Demokrat ke koalisi. Meski demikian, Demokrat mengklaim pertemuan para elit partainya hanya sekedar silaturahmi. Nantinya, keputusan Demokrat soal gabung dengan koalisi akan ditentukan dalam beberapa hari lagi. Yakni saat Rapim Nas Partai pada Kamis 21 September 2023 mendatang. Terima kasih telah menonton!